Kenapa bisa jadi terjun ke hobis atau ke ikan, jadi memilih ikan gitu sebagai bayi bisnis baru Ternyata perjalanan menjadi seller di marketplace itu kan gak selalu smooth, gak selalu bagus Walaupun kondisi market lagi growing, terutama di Indonesia untuk e-commerce lagi gila-gilaan Tapi ternyata dibalik lagi di tengah-tengah perjalanan itu kan gak selalu mulus, ada problem Nah problem terbesar waktu itu adalah ternyata distributor untuk memasukkan barang tidak bisa sama sekali, redline Dan itu benar-benar satu Indonesia, gak ada barang Berarti saat itu ada masalah kekurangan barang dong, demand yang kencang Berarti waktu itu Tokopedia jadinya akhirnya tulisannya apa tuh, atau di marketplace tulisannya apa Gapapa tetap aja, barang yang ada stok ya tetap kita jual, tapi kan kadang ada produk-produk andalan ya Udah pasti kayak Mi Band, Action Cam itu udah produk backbone lah istilahnya Dan itu kita gak ada stok sama sekali waktu itu, jadi cuma ngandelin stok yang ada Gimana survive bulan berikutnya, bulan berikutnya itu keadaan cukup lama di waktu itu Berapa bulan? 6 bulan lebih kayaknya Sama sekali, jadi itu kita ngais-ngais stok dari distributor apa segala macam cuma untuk survive Dan itu juga susah dari harga juga pastinya sangat-sangat kompetitif dong ya Udah kayak begitu semua pasti naikin harga, supply gak ada dimana naik pasti harga naik Tapi customer masih mau beli gak dia? Masih mau dengan harga, lu naikin juga gak harganya? Mungkin beberapa customer base ini yang baru mereka gak tau harga Oh karena mereka belum pernah riset ya harga sebelum-sebelumnya Oh dianggap harga wajar Kecuali dia nungguin terus ya Kecuali dia memang udah ngincer dari berapa bulan yang lalu, dia tau dong harga yang real Wajarnya berapa? Wajarnya berapa Jadi semua seller, semua distributor pasti naik harganya Iya, stok gak ada sama sekali benar-benar gak ada waktu itu Dan waktu itu lu gak kepikiran untuk ngambil barang elektronik dari merek lain gitu? Oh sempat Sempat? Sempat, cuma pokoknya udah kacau banget Oh akhirnya hijrah jauh banget pergi ke ikan kan yang... Nah dari situ baru mulai cari lagi, browsing lagi Oke Di Youtube, di Google Cari bisnis lain gimana sih caranya Hmm Dari situ ketemu lah Den Lok kan Oh ketemu Den Lok Ketemui Sisi, Sifu, ketemu Den Lok Wah ini bagus nih kontennya Ada juga kayak Warren Buffett itu diikutin dah pokoknya semua Berarti semua konten-konten yang isinya motivator Robert Kiyosaki gitu Dan para bilioner di dunia Yes Atau para orang sukses di dunia diikutin ya Mulai belajar lagi Sampai satu titik Ada konten yang berbicara Ya memang kita gak bisa bergantung sama satu bisnis saja Oke Berarti salah satu dari mereka ada yang cerita sama ini Iya Kita harus punya Istilahnya kalau Warren Buffett bilang jangan taruh telur di satu keranjang Iya Harus taruh di beberapa keranjang Istilahnya satu keranjang jatuh, telur gak pecah semua Hmm Nah disitu memang backbone kita di e-commerce Udah kondisinya udah gak bagus Cari yang lain Cari yang lain Cari yang lain akhirnya ketemu lah Dis kesini Oke Itu denger dari temen-temen juga gak sih Informasi-informasi Eh ini ada ikan yang bagus nih buat dijual Iya Exactly Ikutan forum dan lain-lain Setelah tahu mau terjun disitu Langsung belajar Cari forum Tapi backgroundnya waktu itu pulang dulu ke Sukabumi Karena papa mama di Sukabumi Papa mama juga toko ikan hias di Sukabumi Oh emang udah punya toko ikan hias? Memang saya besar dari ikan Oke Jadi ini Hidup saya besar dari ikan Bukan papa mama ikan ya Bukan Bukan Saya besar dari ikan Maksudnya biaya pendidikan Oh iya Maksudnya keluarga di bisnis ikan hias lah Ya iya Oke Nah disitu Ah udah ah bilang ke Sangking mumetnya Butuh hiburan Udah deh pak Aku mau minta aquarium kecil Piara ikan kecil lagi Istilahnya buat Refreshing lah Relaxesing ya Gak stress Dari situ Mungkin naluri Atau keinginan dulu Piara ikan banyak Apa segala macem Tumbuh lagi Karena SMA sempet juga Tapi sebenernya Emang dari dulu pernah Memang miara ikan Breeding ikan ya Memang jadi Papa hobi ikan Nurun ke saya aja Ada saya gak Gak terlalu teratarik Untuk hewan Atau ikan khususnya Tapi ke saya kenceng gitu Keinginan Apa kesenangannya Kalau di keluarganya Mulai dulu Papa atau Mama Mama yang bener Papa kan pastinya Mama bantuin Oke Nah Singkat cerita itu Aquarium dibawa dong Ke apartemen Ditaro Taronya cuma ikan gapi Yang kecil-kecil Nah Terus pas diliat Aduh Kayaknya mau arwana nih Mau beli arwana Iya Arwana Super Red Akhirnya beli Beli aquariumnya Beli arwananya Dari situ Temen Waktu temen Esti Bilang Wa Kenapa beli arwana Gitu kan Kenapa gak main diskes aja Diskes Tau sih ada ikan diskes Cuma gak tertarik gitu Udah Pake ini aja Ini ATM Oke Sebutnya sebagai ATM Penghasil uang nih Gitu Kalau kamu bisa breednya Bisa di ternak Gitu Masih Narik ulur Akhirnya udah deh Coba beli Dua aquarium kecil Terus beli langsung Indukannya Ya udah Singkat cerita Dengan Belajar Ke forum Belajar ke grup Facebook Segala macem Belajar lah Design and breeding Nah Istri sendiri Reaksinya gimana Lo bawa pulang Tiba-tiba ikan Sama itu Kan kaget dong Enggak Dia ada Dia ikut ke sekolah bumi Jadi kalau aquarium kecil Dia gak masalah Tiba-tiba apartemen kecil Diisi aquarium banyak Itu yang jadi masalah Ini mau tidur sama ikan Gitu ya Ini mau ditaruh dimana lagi Gitu Ditaruh panci Mahal ya Oke Jadi Berarti istri waktu itu Sebenarnya mendukung atau gak mendukung 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 banget Nah Beruntungnya saya Apapun keputusan Yang saya ambil Dan saya diskusikan ke dia 99% Dia akan support Wow Ya itu Itu sangat bersyukur Perannya istri penting banget ya Teman-teman ya Oke Jadi Tadi kan udah cerita Udah bawa Aquarium baru nih ya Udah pas bawa Aquarium baru Akhirnya piara diskasnya ya Ya belajar Masih gak berhasil Nah ikan diskas sendiri ini Sebenarnya ikan dari mana Ikan lokal Ikan internasional Atau dari mana sih asalnya Oh dia asalnya dari Amazon Amazon Hutan Amazon Yes Amazon forest Berarti harus diimport Untuk Nenek monyangnya Iya Tapi disini kan udah ada yang Banyak ngebreed Jadi itu mirip kayak lohan Dia banyak mutasinya Begitu ikan wild Disebutnya wild discus Ikan liar Yang di alamnya sendiri Yang di sungai Amazon Di cross di cross di cross Ternyata keluar mutasi-mutasi Jadi warna merah Jadi warna yang biru Segala macam gitu Berarti dia ikan air tawar Atau ikan air asin Tawar Ikan air tawar Karena sungai ya Bukannya laut ya Sungai betul Dan waktu Dalam skala Breeding coba-coba gitu Kesulitan terbesarnya apa sih Waktu pertama kali Sebelum bener-bener kick off nih Atau bener-bener bagus penjualannya Oh banyak Kalau dirunut dari Dari kita membuat indukannya Buat naruh telur Bertelur aja Itu ada challenge-nya Nanti telurnya udah netas Ada challenge-nya lagi Dari netas Dia masih nempel nih Di Misalnya indukannya Dia diskusi itu Menaruh telurnya itu Di satu substrat Misal bisa pipa Bisa kaca Dia nempelin di sana Jadi dia gak taruh di dalam brood Dia tempelin telurnya Nanti kan telur akan netas Netas Dia akan jadi Kayak anakan kecil-kecil dah Nah itu Itu masih nunggu 3 hari lagi Baru bisa berenang anakannya Oke Jadi indukannya akan jadi Waktu sampe nunggu 3 hari itu Ngapain sih ikan itu Jangain Kasih-kasih oksigen Dikipas-kipas Ditiub-tiub Jadi diskus Memang salah satu ikan yang unik Dia mau merawat anak-anaknya Beda sama koki Ikan lain gak mau ngerawat Kayak koki gak Telurnya jadi makan Oh begitu Kalau indukan gak diangkat Makanya kalau koki selalu pakai Tanaman-tanaman Biar telurnya Ilang Gak keliatan lah Semua ikannya bisa Tersebar Kayak gitu-gitu Oke Berarti nah ketika Belajarin ikan diskus ini Tadi kan ada masalah-masalah itu Nah yang kedua Bagaimana lu masuk ke penetrasi pasar Tentang lu jadi penjual ikan ya Apakah akun marketplace nya sama Atau akun marketplace nya berbeda Berbeda sih Beda ya Itu dua bidang yang berbeda Oke Sempet pakai nama yang sama Jadi kalau Tokopedia saya pakai nama HG Kebetulan nama Hendra Gandhi Jadi simpel udah HG Tokopedia gitu Di diskus HG diskus Gitu kan Sempet pakai nama yang sama Cuma memang saya ada trouble-trouble Selama perjalanan Dari apartemen pindah ke PIK Ambil sewa rumah di PIK Pikiran Karena udah cek dulu airnya Kayaknya cocok nih buat diskus Gagal lagi Air di PIK Ternyata jelek Oke Begitu udah musim kemarau Susah dah Banyak-banyak Substansi dasarnya aja Airnya aja sulit ya Airnya udah gak bagus Saya salah pilih tempat Itu lebih ke arah Salahan kita sih Nah akhirnya dikasih apa tuh Pakai aqua kah Atau galon Tetep dicoba Sejadi-jadinya aja lah Dari misalnya Satu kali beranak Dia bisa dapat 150 ekor Paling cuma dapat 50 Sebenarnya di diskus Kita boleh Bisa kategorikan Ikan hias yang cukup premium Untuk Pasalah harga ya Ya karena benihnya aja Tumayan mahal ya Rp80.000 ya Dan biasanya orang Harus beli langsung Di satu ikan Atau dua-dua Atau Biasanya kan ada yang bergrombol Ada yang satu Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Kalau diskus Dia termasuk ikan Yang spooling Yang bareng-bareng Kalau kita beli satu doang Biasanya stress Untuk perjalanan saya belajar Thank you untuk Grup Diskus Lover Indonesia Sama Indonesian Diskus Community Nah saya juga sebenarnya Harusnya udah give up sih Cuma karena Memang kepengen banget 3 tahun Sampai sekarang Kita pindah ke tempat baru Masih ngoyok lah Itu balik lagi mungkin Karena Fokus ya Pengen ini Jadi sesuatu yang sukses Keras kepala lah Keras kepala buat mencapai goal Oke selama menjadi strateginya kan Ya Karena Fish Discus fish Breeder ini adalah satu passion Kalau disuruh milih mungkin lebih kayak Ini hobi Passion Walaupun masih bayi Saya mau rawat baik-baik gitu Oke Dan lo punya emosi kuat ya sih terhadap ini Yes Kalau sama yang elektronik ada emosinya? Ada emotion Gak mau kalah sama toko lain kan? Tapi bukan sama ikannya Kalau ikan lebih ke arah Wow ini Saya bisa cetak ikan bagus Oke Saya ngerawat ikan ini dari telur loh Sampai ukuran segini gitu Nah ini menarik banget nih Gue akan nanya Sesuatu yang mungkin lo boleh jawab Kasih range aja sih Paling mahal ikan Discus misalnya tadi yang udah Apa tadi sebutnya King Discus Atau apa tadi yang gede Discus itu disebutnya King of Aquarium Itu harga berapa yang indukan Lata-lata di pasar Balik lagi tergantung kualitas Nah kalau range Ditanya yang paling top-topnya Pernah denger dari Jerman Sepasang itu bisa sampai 40-60 juta Dua ekor 40-60 juta Dua ekor Atau satu ekor ya? Dua ekor Dua ekor Kan sepasang Oke Kalau yang lo pernah jual rekod lo? Satu ikan Rangenya diantara 2-3 2-3 juta Tapi teman ada juga yang lebih dari itu Dua ekor Dua ekor Dua ekor Dua ekor Dua ekor